Perbankan, ikuti pelayanan terbaik dari bank. Mungkin hampir semua orang mengenal bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah di seantero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal bank dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang dapat memudahkan kehidupan mereka? Bank adalah sahabat masyarakat sejak dulu yang setia mendampingi setiap pribadi dalam bertumbuh, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang usaha. Bank juga menerima layanan kiriman uang atau transfer, baik dari rekening perusahaan ataupun antarekening pribadi. Cukup dengan membuka rekening, maka gaji langsung dapat ditransfer atau dipindah bukukan dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Setiap orang dan keluarga layak memiliki sebuah rekening tabungan yang dapat dipergunakan sebagai sarana menyimpan uang mereka dengan aman. Aman dari pemakaian diri dan aman dari tindak kejahatan pencurian. Selain sebagai sarana tempat menyimpan kekayaan yang aman, tabungan yang memiliki kartu ATM juga bermanfaat sebagai alat pembayaran yang aman dan nyaman kalau melakukan pembelanjaan. Kartu ATM ada yang dapat dipergunakan sebagai kartu debit yang langsung mengurangi tabungan yang dimiliki. Sehingga kita tidak lepas kendali, karena kala dana masih ada, kita dapat melakukan pembelanjaan. Namun kala dana sudah menipis, maka kita pun akan berhati-hati saat berbelanja dengan kartu debit tersebut. Disarankan, sebagai seseorang yang merencanakan masa depan, sebaiknya setiap pribadi dan keluarga memiliki setidaknya dua rekening tabungan. Rekening pertama dipergunakan untuk tempat menampung penghasilan atau gaji dan tempat dana untuk berbelanja. Jadi, rekening pertama adalah rekening masuk dan keluar. Sedangkan rekening kedua adalah rekening untuk menampung dan mengakumulasikan dana investasi masa depan. Rekening kedua ini hanya dapat menerima. Dan setelah dana yang terkumpul cukup besar, baru digunakan untuk membeli produk investasi lainnya. Salah satu instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah deposito yang memberikan keuntungan pasti setiap bulan kepada deposan atau investor. Pastikan bunga tabungan dan deposito yang ditawarkan bank tidak melampaui bunga penjaminan LPS, lembaga penjamin simpanan, yang dapat diketahui dari www.lps.go.id agar uang Anda aman dijamin LPS. Lalu, satu produk perbankan yang sangat baik bagi keluarga muda adalah KPR, KPA, atau kredit lainnya. KPR dan KPA membantu masyarakat dalam memiliki hunian tempat tinggal. Cukup dengan menyediakan uang muka dan masyarakat dapat mencucil pinjaman tersebut untuk jangka waktu yang relatif lama hingga 20 tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan usia debitur. Bunga KPR dan KPA yang relatif lebih kecil dari kenaikan harga properti memberikan keuntungan bagi para debitur daripada berusaha mengumpulkan dana untuk membeli properti idaman secara tunai. Karena harga properti akan terus bergerak naik dan relatif sulit terkejar. Silahkan mengunjungi bank terdekat di tempat Anda untuk menikmati berbagai fasilitas dalam mencapai masa depan sejahtera. Bank, sahabat menuju masa depan. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.